Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah Seorang istri bisa panin pahala di malam Jumat Bahkan dengan aktivitas penuh suka bersama suaminya Lantas apa saja aktivitas itu Ini adalah empat diantaranya Yang pertama Mengajak suami baca surat Al-Kahfi Membaca surat Al-Kahfi merupakan amalan sunnah di malam Jumat Bisa pula dikerjakan di siang hari Jumat Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat Maka akan dipancarkan cahaya untuknya Antara dirinya hingga Baitul Atif Hadis riwayat Al-Hakim Al-Bayhaqi dan Ad-Darimi Sohe Dalam hadis yang lain Diterangkan bahwa keutamaan Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat Bertahan hingga satu tekan Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Maka dia diterangi oleh cahaya antara dua Jumat Hadis riwayat An-Nasana Bayhaqi dan Al-Hakib Sohe Jika seorang istri mengajak suaminya membaca surat Al-Kahfi Maka pahalanya dan keutamaannya semakin berlipat Dan yang kedua Mengajak suami membaca solawat Membaca solawat juga termasuk amalan sunnah di malam hari dan hari Jumat Rasulullah sendiri menganjurkan umatnya Memperbanyak membaca solawat di waktu itu Di antara keutamaan membaca solawat Adalah sebagaimana yang diterangkan Rasulullah SAW sendiri Bahwa Muslim yang paling banyak membaca solawat Kelak akan menjadi orang yang paling dekat dengan beliau di surganya Allah nanti Berbanyaklah membaca solawat kepadaku pada setiap hari Jumat Karena solawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku Dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti Hadis riwayat baik hati Hasan Ligairihi Istri yang membaca solawat Ia memperoleh pahala dan keutamaan bagi dirinya Namun jika ia mengingatkan suaminya agar melakukan amalan sunnah ini Maka akan semakin banyak pahalanya Dan yang ketiga Melayani suami dengan penuh cinta Dalam hadis sahih disebutkan berhubungan antara suami dan istri Adalah sedekah Ia mendapatkan pahala atas perhubungan halal ini Dan yang keempat Membangunkan suami untuk solat tahajud Amalan ini bukanlah amalan khusus malam Jumat saja Namun amalan harian Tiap malam Sebagaimana bisa dilakukan di malam apapun Ia juga bisa dilakukan di malam Jumat Keutamaannya luar biasa Istri yang membangunkan suami dan mengajaknya Ia mulail Ia akan mendapat rahmat dari Allah SWT Bahkan keduanya akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Rahmat dari Allah ini merupakan kunci cinta dan kasih sayang Rahmat suami istri Semoga Allah merahmati seorang laki-laki Yang bangun di waktu malam Lalu solat Dan ia pun membangunkan istrinya Lalu sang istri juga solat Bila istri tidak mau bangun Ia percikkan air ke wajahnya Semoga Allah merahmati seorang perempuan Yang bangun di waktu malam Lalu ia solat Dan ia pun membangunkan suaminya Bila suami enggan untuk bangun Ia pun percikkan air ke wajahnya Hadis riwayat An-Nasai Hadis senada juga diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi Jadi jika ingin kasih sayang suami istri abadi Biasakanlah yaumul layil Dan membangunkan pasangan untuk juga melakukannya Wallahu'alam biswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya